Al-Fatihah Tentara Israel sudah menjajah masuk ke dalam dan sudah berani dengan beberapa bom-bom yang akhirnya merusak bahagian-bahagian masjid yang ada di sana dan asap sudah membumbung tinggi terlihat dari luar masjid. Dari atas bukit Zaitun juga sudah terlihat banyak sekali asap yang keluar dari komplek masjid. Dan banyak sekali suara-suara ambulan yang membawa korban yang keluar dari masjid karena penjajah Yahudi laknatullah sudah betul-betul membabi buta ketika mereka menembaki para muqtakifin yang ada di sana. Perlu disampaikan juga kepada para sahabat ini bukan begitu saja terjadi tetapi ini sudah terjadi dari awal Ramadan. Bagaimana proses ini terjadi karena mereka sudah berkeinginan betul untuk bisa mengambil alih masjid Al-Aqsa. Diawali dengan awal Ramadan kemarin ketika ada beberapa orang yang masuk menyerupai atau masuk sebagai seorang menyamar sebagai seorang muslim tapi ternyata membawa banyak senjata tajam. Dan ketika tertangkap mereka menginginkan katanya pengakuan mereka ingin membunuh orang yang sedang sholat. Dan ketika ditangkap diberikan kepada pihak berwenang tapi ternyata justru dibebaskan oleh penjajah Israel. Dan itu membuat marah kaum muslimin. Tapi ternyata tidak berhenti sampai disitu banyak sekali di awal-awal Ramadan anak-anak kecil kaum muslimin disiksa oleh orang-orang Israel. Ketika ada wanita yang lewat komplek pemukiman Yahudi dicopot jilbabnya. Sehingga akhirnya membuat kaum muslimin itu marah. Tetapi yang marah justru-justru ditangkap oleh penjajah-penjajah Israel. Terakhir kasus dari Sheikh Jarrah ketika komplek di Yerusalem atau di Yerusalem Timur yang ini adalah merupakan komplek kaum muslimin. Tiba-tiba ada satu dua keluarga yang memaksa masuk rumah kaum muslimin dikawal oleh tentara Israel ya. Sehingga dibolehkan dan akhirnya mengambil alih rumah itu. Ketika satu rumah berhasil beberapa rumah begitu. Beberapa keluarga diusir keluar dan ketika keluar dijaga tidak boleh masuk ke dalam rumah. Lalu ada keluarga dari Israel Yahudi yang dikawal oleh tentara dan akhirnya memasuki rumah. Yang akhirnya menimbulkan perlawanan dari sahabat-sahabat kita. Dan ini letaknya tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Dan terakhir bagaimana mereka di tanggal 28 Ramadan ini. Para rabi mereka, pimpinan-pimpinan pendeta mereka sudah memang dari awal mereka menjadikan tanggal ini sebagai tanggal di mana mereka akan merebut Masjidil Aqsa. Bahkan pimpinan rabi mereka menulis dalam poster-poster yang mereka sebarkan, dalam pamflet yang mereka sebarkan. Mereka mengatakan kalau tidak hari ini, maka Tuhan tidak akan memberikan kesempatan pada kita untuk mengambil Masjidil Aqsa. Maka mereka sudah bersiap diri. Bahkan beberapa foto yang terjadi, yang sampai ke kita dari laporan kaum muslimin yang ada di sana. Bahwa kaum muslimin yang datang mendekat ke Masjidil Aqsa, maka akan diputerbalikan oleh tentara Israel. Sedangkan puluhan bis dari ekstremis Yahudi dengan mudah untuk masuk ke Baitul Magdis. Bahkan di antara mereka sudah memamerkan senjata-senjata api mereka. Bahkan mereka berpelukan dengan para tentara dan mengatakan inilah saatnya, inilah saatnya. Yang perlu untuk dikhawatirkan bahwa kita perlu tahu cara Yahudi dalam mengambil tempat-tempat suci yang ada di Palestina. Modelnya persis seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak waspada dan tidak bergerak, maka akan terjadi hal yang sama seperti Masjid Ibrahim di Khalil. Dan seperti Masjid Nabi Daud yang ada di Jerusalem. Kenapa? Karena mereka akan mengambil kesempatan di mana kaum muslimin tidak banyak yang peduli. Dan ini saat ini adalah momen yang menurut mereka. Karena semua pada sibuk dengan pandemi. Seolah mereka hanya mengurusi diri mereka, jadi mereka tidak akan bisa bergerak. Karena berkumpul pun sudah dilarang. Jadi mereka mungkin tidak akan berkumpul dan akan protes. Maka mereka mengambil momen ini. Yang kedua, mereka akan menguasai terlebih dahulu walaupun hanya satu atau dua hari. Nah ketika satu dua hari terkuasai dan mungkin kaum muslimin akan melawan terjadi pertumpahan darah, mereka akan membawanya ke pengadilan. Tetapi kita tahu bahwa pengadilannya adalah penjajah. Maka apa yang terjadi di Masjid Hebron akan terjadi. Bahwa keputusannya adalah dibagi dua masjid itu supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Hati-hati kalau ini terjadi. Na'udzubillahimintalik. Maka kita sudah kalah. Dan tidak lama dari itu mereka akan menguasai secara keseluruhan seperti Masjid Nabi Daud. Ini yang harus semua kita melek. Bahwa ini bukan waktu yang... Bukan waktu yang... Ini sangat darurat dan sangat krusial sekali. Mudah-mudahan sahabat kita di sana diberikan kekuatan. Tetapi kondisi terakhir nampaknya agak sangat berat sekali. Minimal kalau mereka bisa masuk dan menguasai ini akan sangat buruk bagi kita. Jangan sampai pekan depan setelah syawal kita merayakan hari raya ternyata ada pengumuman bahwa Masjid Al-Aqsa dibagi dua. Kalau itu maka bersiaplah sahabat sekalian untuk bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki di dunia ini untuk Masjid Al-Aqsa. Sekian mudah-mudahan ini memberikan sedikit gambaran dan terus membuat sahabat-sahabat melakukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah doa. Berikan doa kepada sahabat kita yang ada di sana. Sampaikan kepada keluarga-keluarga kita mengenai berita ini. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan itu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kekuatan pada kita untuk memberikan yang lebih kepada Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.